Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Nah aku hari ini mau memasak lagi Aku beberapa hari gak upload video dikarenakan aku sibuk ya teman-teman ya Mohon maaf sekali buat teman-teman aku yang belum aku hadirin Pokoknya aku minta maaf Nanti insya Allah aku hadirin kembali ya Dan aku hari ini mau memanggang sayap ayam dengan bahan simple ya Pokoknya teman-teman simak terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila Channel ya Dan aku doakan semoga teman-teman kusmanya dimanapun berada Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya Yuk kita mulai memasaknya dan lihat bahan-bahannya Pokoknya sangat simpel sekali ya Nah ini ya teman-teman ya bahan-bahan sayap ayam panggang Dengan bahan simple seadanya pokoknya ya Nah ini ada 1 kg sayap ayam yang sudah aku cuci bersih Dan ini bumbunya Ada kemiri Ada bawang merah, bawang putih Ada ketumbar bubuk Ada garam dan juga ada lada bubuk ya Kalau teman-teman ada jahe, dikasih jahe lebih mantap Itu harus padahal ya Tapi dikarenakan saya nggak ada Pokoknya aku menggunakan bumbu seadanya saja ya Dan ini ada penyedap jamur Aku kasih penyedap jamur Dan ini ada kecap manis ya Pokoknya teman-teman simak terus videonya Sampai selesai ya Nah ini bumbunya aku mau tumbuk terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah ini sudah lembut ya teman-teman ya Seperti ini Lanjut aku kasih penyedap jamur secukupnya Cukupnya saja ya Lanjut aku kasih ini Kecap manis Lanjut aku kasih minyak goreng Cukupnya Dan seperti ini Ini apa Sayapnya aku Apa Campur ya Pokoknya aku campur di cobek sini Supaya itu praktis Nah ini ya teman-teman ya Ini tadi sudah aku taruh di kokas Satu jam ya Dan ini siap aku panggang Aku menggunakan panggangan ini Nah seperti ini Kita ratakan kembali Dan ini aku susun kayak gini Nah kayak gini ya teman-teman ya Lanjut aku panggang Nah seperti ini Oke Aku dengan suhu 200 derajat Api atas bawah Dengan 40 menit ya Atau sampai matang Nah ini aku mau lihat Ini belum matang ya Kayak setengah matang kayak gitu Nah seperti ini Sebentar lagi ya teman-teman ya Dan ini aromanya itu Sangat enak Sangat harum ya Aku panggang sebentar lagi Pokoknya teman-teman Itu ya Apa Coba resep saya ini Pokoknya ini Sangat mudah sekali ya Ini siap disantap Siap disajikan ya Dan cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax